PEMBANGU NEGARA 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 Cuma 2 hari Saya datang ke kelurahan Sponsori bikin 1 kali lagi Penataran PM4 termasuk saya 2 hari Saya dapat sertifikat PM4 Lulus jadi rekanan Pertamina Jadi kebutuhannya Menjadi administratif Pada waktu itu Pancasila menjadi Syarat administratif Waktu pemahamannya Sehingga saya bingung juga Pada waktu itu Di intrukturan hasil Di apa itu Para toko-toko Jadi 2 minggu, 3 minggu Di Senang Bogor Apa yang dibicarakan 3 minggu itu Soal Pancasila Kita bingung juga Karena sebagai dasar Selahana Tapi kemudian Kenapa Tetap dengan Pancasila Tetap dengan Pancasila Tapi pemerintah jatuh juga Bung Karno jatuh Pak Harto jatuh Padahal sudah meninduktonati semua orang Pancasila Karena Yang Masalah bukan Dasarnya Tujuannya Yang menjadi Masalah Tujuan kita mencapai masyarakat Ayat Adil Mahmud Tidak tercapai Ekonomi Artinya Ekonomi tidak 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 tapi kepentingan dasarnya tidak dicapai, maka akan terjadi masalah. Persatuan juga begitu. Jadi untuk menginginkan kita bahwa makin, jadi apa sekarang kebutuhan kita? Nah, fondasi, kemudian ujungnya, petujuan, ujungnya. Di antara fondasi, dasar dengan tujuan, disitilah kebijakan. Disinilah program untuk mencapai tujuan itu yang tentu harus sesuai dengan dasarnya, fondasinya. Yang masalah tadi seperti yang dikatakan, kalau program ini atau perilaku pemimpin tidak sesuai dengan dasar ini. Nah, bagaimana mencapai tujuan? Tentu seperti yang dikatakan tadi, minta maaf para guru-usaha yang tentu para ahli-ahli Pancasila. Makin dibahas Pancasila, makin diurangi, makin dibungkan, makin bingung kita ini. Minta maaf ini. Makin minta maaf Pak Ketua Ketua Ketua. Padahal sebentar ada ya, Ketua Rimesa, Kemudian Syahani Adilan Berada, Persatuan, Kerajaan, 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 Sosial, tentu-tunya. Jadi saya cuma memakai pasal itu saja untuk sama dengan kiai. Kalau begitu sudah keluarkan ayat, habis kita. Karena sudah dasarnya. Jadi beberapa tahun lalu, ada pengungsi rohingya. Yang mau merapat di Aceh. Karena kapalnya rusak. Berapa ratus itu. Semua menolak. Menurut menolak. Panglima menolak. Jakarta menolak. Menteri juga tidak setuju. Karena ini nanti satu komunikasi. Saya hanya telponin tiga orang. Panglima, Gubernur, Menteri. Eh, kalian ini tiap hari baca Pancasila. Ingat gak sila kedua? Kemanusia yang adi dan beradab. Kalau orang susah itu kita tidak terima. Kita tidak berkemanusia yang adi dan beradab. Jadi terima itu segera. Berapapun. Supaya kita beradab. Langsung semua berapa? Cuma satu kali. Saya lihatlah tafsir. Cuma pahagiannya itu. Langsung semua hari itu juga. Terima, terima, terima. Ya, karena nanti kita melanggar Pancasila. Iya. Begitu-begitu saja. Tak usah terlalu ditafsirkan. Minta maaf. Bila tahu apa-apa bagus. Tapi kepanjangan. Saya tidak paham Pancasila jadinya. Kena kerewat. Nah itu. Saya tidak minggu juga. Apa yang dikompresikan selama 11 kali ini. Apa yang di analisa. Padahal cuma lipat pasal, lipat sila saja. Paper apa yang maju itu. Benar. Makin banyak bahas. Makin kita tidak paham. Minta maaf. Tapi, kita laksanakan saja. Ya kita ke Mesir. Ada yang ke Gerenja. Kemudian. Itu kan sudah pasal satu. Sudah paham. Laksanakan. Agak sila pertama. Jalan kan. Memang. Seperti persatuan Indonesia. Selalu ada penghubungannya. Jadi, ke Pasal 5. Sila kelima. Kadiran seluruh rakyat. Saya sampaikan. Selama Indonesia merdeka 70 tahun, 74 tahun. Ada 15 kali konflik besar. 15 kali konflik besar. Yang sama ke Soekopulik besar itu kalau korbannya datang seribu orang. Nah. Di antara 15 kali itu. Yang 15 kali itu mulai daripada Madiun. Kemudian RMS, DITI, 3 tempat. PDI, Permesta. Papua, Ambon, Posong, Aceh, Kalimantan, macam-macam. Itu 10 karena ketidakadilan. Orang mengira konflik Aceh itu bukan agama. Tidak. Karena merasa Aceh kaya dengan gas, minyak. Tapi orang Aceh tidak menikmati. Itu mulainya. Jadi ketidakadilan ekonomi. Ambon, Posong. Orang mengira masalah agama. Tidak. Itu karena ketidakadilan. Merasa tidak adil politik. DITI, Makassar, dimanapun. Bukan mau agama hanya dipakai alat kemudian untuk memperkuat. Tapi dasarnya merasa tidak adil perlakuan kepada pejuang-pejuang. Itu aja. Jadi, persatuan itu, ya kita, kalau negara kita kasih adil dan maju, ya kita bersatu. Mau hafal berapa kali pun Pancasila, tapi kita kemiskinan banyak, ekonomi banyak. Ini merontak orang. Ini merontak orang. Merontak orang. Jadi, selalu ada hubungannya antara dasar dan tujuan. Jadi, bagaimana dasar dan tujuan ini kita capai dengan program, tapi mempunyai dasar tidak. Jangan Pancasila dipakai sebagai alat. Dia dasar. Jangan orang salah ngomong, hanya anti Pancasila. Zaman dulu dipenjarakan orang yang salah ngomong-ngomong, atau ngomong sengaja, bukan salah ngomong, ngomong macam-macam. Ah, anti Pancasila. Sekarang tuh sampai kadang-kadang masih begitu. Sampai tanya, silat keberatian dilangkarnya. Kita mesti udah begitu. Karena itu, menurut saya paling serhana Pak Ketua nanti, ya Pak, Pancasila dikasih indeks saja. Contohnya, coba sarfai nasional. Karena banyak orang mengatakan begini, Jepang itu tidak ada Pancasila-nya. Tapi dia lebih pancisrais dari kita. Adil lebih baik, kadirah lebih baik, persatuannya lebih baik. Ketuhannya juga percayaan lebih baik, sopan, macam-macam. Cara besawarahnya lebih baik. Dia tidak ada Pancasila, tapi dia lebih pancisrais. Jadi, kalau angka 1 sampai 100, bangsa ini kira-kira tingkat Pancasila-nya berapa? Supaya ada prokera ke depan. Apanya yang kurang. Kalau ketuhannya yang masalah, saya kira-kira tidak. Itu sudah tingkat keagamaan, tingkat kesalahan sosial, makin tinggi, naik. Segala agama. Tadi saya katakan, soal kemanusiaan, apanya sosialnya. Kurang orang bayar pajak, kurang orang bayar pesakat, ataukah membina orang miskin, atau menolong satu sama lain. Bisa juga di kolom legu modern pakai generasio. Kalau makin tinggi generasio-nya berarti cara kita bertindak tidak manusiawi, tidak adil. Ada hubungannya dengan sila kelima. persatuannya disini merajut persatuan bangsa. Menurut saya, dalam mahlutun bisa tidak pecah-pecah tata-tata ini. Supaya jangan ada masalah pemilu kita terpecah. Nah, semua negara demokrasi menghadapi pemilu begitu. Di Amerika juga, setelah pemilu antara Trump dengan Obama pasti terpelah-terpelah. Tapi kemudian selesai kita bersatu lagi. Jadi, bukan karena Pancasila, karena kepentingan kekuasaan. Supaya jangan Pancasila dipakai untuk apa saja. Karena dia fondasi. Fondasi itu tidak perlu kelihatan. Tapi dia menjadikan bangsa ini kokoh karena fondasi yang kuat. Nah, apabila kita mempunyai sesuatu seperti itu, katakanlah indeks, Hancina dengan Serafei. Para orang juga bisa dikasih paper. Coba hitung kalau punya kepentingan kepentingan sendiri. Mudah-mudahan saya juga cukup tinggi kepentingan kepentingan saya. Ya, saya ketahui mesjid-mesjid, lancar ke mesjid juga itu berarti sila satu baguslah. Kepenusiaan, Alhamdulillah, saya bersakan baik, saya bantu orang miskin, baguslah kan. Persatuan bangsa, konflik-konflik indonesia, bangsa ini saya disajuin. Jadi, ini bertinggi itu, paling tinggi saya kira itu, masalah bangsa itu. Tinggi lah. Dalam pimpin negara, dan pimpin koreasasi, saya demokratis, saya musyarakat. orang-orang yang sosial, ya kita, ya kita, ya kita berusaha seperti itu. Jadi, kasih indian aja, sebuah orang tahu dirinya, di posisi mana. Jangan kita berbicara falsafah, dan lebih falsafah. Ini masalahnya kan, Pancasila juga sebut, ini falsafah bangsa. difalsafahkan lagi, diurai lagi, jadi makin lah, makin lah, wampir panjang. Nah, walaupun sudah ada TAP MPR, tahun 78 itu, sudah mengurai, yang dipakai sebagai bahan P4. Bagaimana semua orang belajar P4, ada PP7, tapi begitu ekonomi susah, dia lawan, itu yang terceram. Dia lawan, bukan loh, kita lawan Pak Harto, kena. Orang lawan Pak Harto, kena. Ya bukan, kena soal Pancasila. Walaupun diajari, soal Pancasila, tanpa perkembangan negeri ini, rusak juga negeri ini. Jadi, kan itulah, maka, jangan Pancasila itu, dipersulit lah. Jangan hanya menjadi tema seminar saja lah. Jangan menjadi bahan induk turinasi. Namanya filosofi, masuk ke dalam jiwa. Ya namanya juga, ada penghayatan, hayati lah. Tapi hayati dengan mudah. Jangan, bagaimana kita menghayati, kalau dipersulit gitu kan. Nah, bisa. Habis seperti itu, ukur-ukur. Saya mau menurut diri sendiri, itu hanya masalah. Alhamdulillah, saya rajin ke masjid. Bagus lah itu kan. Kemenusiaan. Wah, kalau itu, begitu orang seperti kata-kata, bisa ulangi. Begitu tidak mau terima pengungsi, saya bilang, ayo menanggar sila kedua. Takut dia, gubernurnya. Langsung jalan itu. Saya tidak jelaskan panjang lebar, dan itu tidak sesuai sila kedua. Selesai. Kalau saya kasih urayan lagi, dia tidak faham. Dia tidak faham. Begitu aja. Jadi, makin sederhana pembahasan Pancasila, makin orang bisa faham. Makin difaham, meski bisa dihayati. Makin sulit dipersulitlah, makin sulit dipahami. Kalau tidak dipahami, bagaimana bisa dihayati. Dan itu aja, orang-orangnya. Jadi, tak usah bikin hukum-hukum besar. Hukum tipis-tipis aja. Kasih contoh-contoh aja, yang baik. Begitu. Nah, kalian tahu maka, sekali lagi, itu halapan saya, semoga pertemuan ini, menghasilkan sesuatu yang sederhana. Sesuatu yang mudah dimahami. Sesuatu yang mudah dihayati. Dan mudah diukur. Karena kalau filsafat, filsafat, falsafat, susah diukurkan Bapak-Bapaknya falsafat. Sudah jadi falsafat, difalsafai lagi. Pengerjakan. Sudah. Karena itulah makanya, mari kita bertemu dengan senang hati. Sehingga, tapi sekali lagi, bedain antara fondasi dengan tujuan. di tengahnya ada kebijakan, ada program, ada usaha untuk mencapai kemahmuran yang adil, itu di tujuannya. Baru kita bisa bersatu. Mau, tidak akan, mau hafal apapun Pancasila, tanpa kemahmuran yang adil, pecah, saya. Jadi, itulah maknanya. Dan terima kasih sekali atas kesempatan ini. Dan, saya nyatakan konferensi ke Pancasila ke Soplas ini. Kita buka dengan resumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.